hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokontran pdkang Oke di video kali ini channel imokontran pdkang akan membahas tentang PPDB SMA ataupun SMK provinsi Jambi yaitu tentang nama kita yang hilang di website PPDB atau tidak tampil yang kita akan bahas di video kali ini Oke kita langsung kunjungi website PPDB yaitu jambi.siapminppdb.com silahkan pilih jalur yang kita gunakan untuk melakukan pendaftaran ya sebagai contoh mungkin SMK bisa juga ya pilih misalnya zonasi atau umum nah jadi ketika adik-adik mengecek ya mungkin namanya itu tidak ada ya di menu seleksi misalnya ini ya sebagai contoh kemudian pilih sekolah kemudian di sini adik-adik misalnya memilih nama sekolah SMK Negeri 3 Jambi ya ini sebagai contoh nah adik-adik mengecek namanya ya mungkin di jurusan atau di pilihan pertama itu tidak ada ya di pilihan pertama tidak ada ya kemudian di sampai pilihan ketiga itu namanya tidak ada juga nah jadi jika seperti itu ya adik-adik itu tergeser ya dengan rankingan nilai ya nilai akhir ini nah seperti disini contohnya ya ini daya tampung 37 siswa kita lihat di halaman terakhir yang halaman kedua nah disini di urutan ke 37 itu nilai nilainya yang terakhir yaitu 81,95 berarti jika nilai kita 80 otomatis kita akan tergeser tidak tampil ya jika sampai pilihan ketiga nama kita hilang tidak tampil maka kita secara otomatis dinyatakan gugur di sekolah tersebut ya di tiga jurusan atau tiga pilihan tersebut kita contohkan ya nanti pesannya seperti apa nah yang masih bertahan seperti ini namanya kita coba klik ya ini nah itu seperti ini tampilannya ya kita lihat di bagian paling bawah nah masih seperti ini ya pilihan diterima ini masih muncul namun jika sudah tidak tampil nama kita itu tidak seperti ini ini masih data sementara ya nanti jadi finalnya itu di akhir ya di pengumuman ya di tanggal 27 ya itu kalau tidak salah pengumumannya ya di jadwal coba kita cek ya pengumumannya pengumuman akhir ya di jadwal pengumuman hasil seleksi nah ya tanggal 27 Juni nah ini contoh ya nama yang tergeser dan tidak tampil kita contohkan oke nah ini ya ini diverifikasi ya jika seperti ini memang tampilannya tidak lengkap jadi kita klik yang ini ya ada tombol sini klik nanti akan menampilkan data detailnya nah kita scroll ke bagian paling bawah oke nah nanti seperti ini ya ini belum pengumuman sudah dinyatakan gugur ya belum diterima di sekolah pilihannya ya oke nah seperti ini nah ini tidak bisa ya mendaftar lagi ini jika mendaftar lagi ya itu akan ada notifnya ya ini sudah gugur di sekolah tujuannya ya oke mungkin itu ya pembahasan tentang nama peserta yang hilang atau dinyatakan gugur ya di seleksi PPDB SMA atau SMK Provinsi Jambi semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton